Hai saya Aini, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Saat ini kami sedang melaksanakan Praktikum 2, Praktik Perjalanan Sosial berbasis institusi Di Yayasan Penuai Indonesia Ada pun praktikum yang kami laksanakan dimulai dari tanggal 3 September sampai 12 November 2018 Ada pun kegiatan yang kami laksanakan yaitu dimulai dari penerimaan Kami diantarkan oleh supervisor kami menuju Yayasan Penuai Indonesia ini Dan diterima secara baik oleh pihak di sini Nah ada pun maksud dan tujuan dari Praktikum 2 ini yaitu untuk mengenal dan memahami institusi Dan juga melaksanakan tahapan proses pertolongan pekerjaan sosial Kemudian kegiatan yang kami laksanakan setelah kami diperima oleh penerimaan Yang pertama kami mengikuti proses residensial Residensial di sini kami mengikuti program seperti halnya seorang residen yang sedang menjalani proses pemulihan Kurang lebih selama 2 minggu Ada pun hal yang kami dapatkan pada saat kami mengikuti proses residensial Kami bisa mengahami dan mengerti program terapetik komuniti yang dijalankan di Yayasan Penuai Indonesia ini Setelah itu kami juga bisa memahami dan mengerti karakteristik orang yang berbeda-beda Di sini kami juga diajarkan bahwa kesalahan sekecil apapun itu akan mendapatkan teguran dari orang lain Di sini kami juga diajarkan untuk lebih kebeli baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain Setelah kami mengikuti residensial, kami menjadi asis MOD dan MOD atau Mayor on Duty secara bergantian Di mana ketika salah satu praktikan menjadi asis MOD atau MOD, praktikan yang lain bertugas menjadi Observat Pada saat kami menjadi asis MOD atau MOD, kami diberikan tanggung jawab untuk memimpin jalannya program selama satu hari Seperti conduct morning meeting, morning briefing, screening, encounter, wake up, maupun sesi formal lainnya Saat kami menjadi asis MOD atau MOD, kami juga mengisi sesi seminar Di mana tujuan dari seminar ini adalah untuk membagi pengetahuan yang telah kami dapatkan kepada para resident Kami juga mengikuti kegiatan seperti hiking setiap hari Sabtu dan outing Outing ini dilaksanakan dua kali pada saat kami menjadi praktikan Yang pertama, outing ke Pulau Seribu dan yang kedua, outing ke Ted Jones Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!